Guys, salah satu berita terbaru daripada Uncle yang melihat ialah ugal-ugalan tak mau kalah dengan Jokowi Hah, Malaysia kebut jalan tol Apakah jalan tol? Dimanakah jalan tersebut yang disebutkan oleh admin? Jom, kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys Jom guys Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Welcome back to my YouTube channel Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video Dan kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini Saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys So guys, seperti biasa, hari ini kita akan teruskan dengan video reaction dan kita akan berikan opini, perbahasan Ataupun kita akan bahaskan, iaitu dengan tajuk dan jodolnya guys Ugal-ugalan tak mau kalah dengan Pak Jokowi Malaysia kebut jalan tol, Pulau Kalimantan guys Wow Pulau Kalimantan, kalau sebut Pulau Kalimantan Yang bersebelahan atau punjiran ialah Sabah dan Sarawak dan Uncle daripada Sabah guys Dan ini merupakan daripada channel yaitu channel Perspektif guys So guys, jangan lupa berikan like, komen, share, berikan dokongan, sokongan dan juga apa saja Supaya dapat kita kembangkan channel ini untuk kita dapat menilai sejauh mana info dan juga fakta yang dapat disampaikan oleh admin Supaya admin Perspektif dapat lebih bersemangat guys Oke guys, so guys, tanpa melingahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys Jom guys Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys Wow Pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021 Semua paket itu berada di negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan atau Borneo Oke Pulau Borneo atau sebutan Pulau Kalimantan yang dihuni warga dari 3 negara Yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Takal banyak jalan tol Pemerintah Indonesia menghubungkan kota Balikpapan Samarinda sejauh 99,7 km Malaysia juga menggelontorkan proyek jalan tol di negara bagian Sabah Mengutip Malemil, Wakil Ketua Menteri Datuk Seribung Mohtaradin Menyebut bahwa peresmian ini akan langsung dihadiri oleh Perdana Menteri atau PM Ismail Sabri Yaakob Di wilayah kota Sandakan dan Kinabatangan Selain itu, ia menyebut bahwa kontraktor untuk 4 proyek itu sudah ditunjuk Pelaksanaan proyek ini akan menyelesaikan keluhan warga tentang jalan yang rusak Dari Batu 32 Sandakan menuju Telupit dan dari Batu 32 Sandakan menuju Kinabatangan Proyek tol Sabah-Panburnio tahap 1 menempuh jarak 706 km dari Sindumin hingga kota Kinabalu Sementara itu, Bung Mohtar mengatakan akan ada paket baru lagi untuk proyek jalan tol yang dijadwalkan mulai tahun depan 5 paket baru ini akan membawa ke 16 paket pekerjaan yang dilakukan sejauh ini Dari total 35 paket pada proyek tol Sabah-Panburnio tahap 1 Dari 16 paket tersebut, sebanyak 11 paket melibatkan jalur di pantai barat Sabah Dari Sindumin di perbatasan Sarawak hingga Kudat Dan progresnya sejauh ini 54% dan dijadwalkan selesai pada 2023 Pengembangan infrastruktur jalan tol ini sendiri beriringan dengan program pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi Dodo Indonesia sendiri menyelesaikan ruas tol baru di Kalimantan sebagai dampak dari pemindahan ibu kota ke pulau itu Yakni tol Balikpapan Penajam Betul, betul Ibu kota Oh Untuk pembangunan infrastruktur jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Utara atau Kaltara Rinciannya, anggaran sebesar 247 miliar rupiah dikucurkan untuk pembangunan ruas jalan perbatasan seperti jalan Longboah-Metulang-Longnawang sepanjang 6,5 km Jauh, jauh Jalan Longboah-Metulang-Longnawang 2 dengan total panjang 21,5 km Pembukaan hutan ruas Longboah-Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 km Jalan Long-Kemuat-Langap sepanjang 3,7 km Serta pemeliharaan rutin perbatasan sepanjang 312,3 km Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2021, Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara Sebesar 468 miliar rupiah Pekerjaan ini diprioritaskan pada area yang sudah memiliki permukiman atau padat penduduk Serta fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Dengan visi sebagai pertahanan dan keamanan negara Sehingga dapat mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka daerah terisolasi Serta meningkatkan konektivitas masyarakat dan terbentuknya jalur logistik baru yang bisa membantu masyarakat di kawasan tersebut Ya betul Dapat bisa membantu Oke guys demikianlah sebentar tadi daripada channel video terbitan daripada channel perspektif Yang mana kita melihat bagaimana yaitu di Pulau Kalimantan kita nampak menilai sesuatu jalan Jalan mega proyek Jalan Kalimantan ataupun jalan-jalan tol yang telah dilaksanakan daripada Indonesia dan juga daripada Malaysia Siapa yang kita dapat lihat ataupun saksikan secara keseluruhan guys Sebenarnya ini merupakan salah satu kemudahan kepada penduduk yang berada di kawasan luar bandar Yaitu di pedalaman Yang mana dapat memberikan kemudahan dari segi jalan-jalan dia lah Maksudnya jalan-jalan daripada Kalimantan Pulau Kalimantan dan juga pada Besabah dan juga Sarawak Yang mana pelaksanaan dari segi yaitu jalan Pupan Borneo Dan kita boleh lihat bahwa kesinambungan ataupun infrastruktur itu tidak jauh beda daripada Indonesia dan juga Malaysia Kita nampak ya bahwa di Pulau Kalimantan itu terdiri daripada tiga buah negara Yaitu Malaysia, Brunei dan juga Indonesia Tetapi dari segi pembangunan infrastruktur itu dapat dilaksanakan bersama-sama Kita nampak daripada Indonesia yaitu Pulau Kalimantan Dan daripada Malaysia di Sabah dan Sarawak melaksanakan dari Pupan Borneo Dan ini merupakan kalau jalan di Pupan Borneo itu adalah merupakan jalan kemudahan kepada orang yang berada di sana Dan kita dapat nilai bahwa Datuk Bung Mokhtar selaku timbalan Menteri Sabah Merangkap Menteri Kejaraya di negeri Sabah Dan kita dapat nilai bahwa benda ini akan merupakan salah satu pelaksanaan di bawah Perdana Menteri Yaitu Datuk Ismail Sabri Yaakob Dan kita nampak bahwa benda ini akan dijadikan sebagai salah satu Dapat, apa ini orang kata, kesenambungan infrastruktur di antara Indonesia dan juga Malaysia Dan kita dapat bangga ya guys, kita merasa bangga Kita merasa bangga bahwa Indonesia dapat maju ke hadapan Malaysia pun dapat maju ke hadapan sama-sama untuk kita memberikan kemudahan kepada rakyat khususnya Itu yang paling penting dan kita pun akan disajikan juga dengan ibu kota negara Indonesia yang berada di penajam guys Ya, di penajam bahwa itu adalah lokasi yang akan dilaksanakan untuk pemindahan Pemindahan ibu kota negara Indonesia Apapun, tahniah kepada Indonesia Tahniah juga kepada Malaysia Disebabkan infrastruktur pembangunan ini dapat dilaksanakan ataupun dirancanakan dengan sebaik yang mungkin InsyaAllah Demi kemudahan kepada rakyat yang tinggal di Pulau Kalimantan Apapun, itulah penilaian dan juga komentar InsyaAllah, orang kata pada kali ini Indonesia memberikan satu impact yang sangat-sangat baik Bahwa dapat merencanakan dengan jumlah Walaupun dengan jumlah yang banyak Tetapi itu adalah sebenarnya kemudahan kepada negara Indonesia Terutamanya di Pulau Kalimantan Dengan jalan tol-tol yang sangat cantik, sangat indah Begitu juga dengan Malaysia Puan Borneo pun sekarang dalam perancanaan Ataupun dalam keadaan untuk dipersiapkan juga dan sebagainya Jadi guys, apapun, tahniah InsyaAllah kita akan sama-sama maju ke hadapan Belangkah maju ke hadapan Kita adalah jiran tetangga yang baik Jiran tetangga yang sangat rapat Hubungan yang baik InsyaAllah dengan adanya channel ini Kita dapat memersatukan negara Indonesia dan juga Malaysia Oke guys, itu saja daripada engkau Kita akan jumpa lagi di next video reaction Dengan video-video yang lebih menarik Dengan cerita-cerita yang baik daripada Indonesia Untuk dijadikan sebagai satu rujukan dan juga contoh Inspirasi benda-benda yang positif Sebab benda-benda positif inilah Yang akan jadikan diri kita sebagai Seorang manusia yang dapat berfikiran yang lebih terbuka Lebih baik dan insyaAllah akan jadi manusia yang baik Oke, so itu saya daripada engkau Kita akan jumpa lagi Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh